Pemirsa nilai tukar rupiah ini sempat mengalami tekanan pada awal Oktober 2024 setelah mengalami penguatan di level 15.100an pada akhir September. Di mana Pemirsa pelemahan ini mulai terjadi sejak meningkatnya isu geopolitik di Timur Tengah dan lantas apakah tekanan terus tersebut ini berlanjut dan bagaimana kondisi eksternal Indonesia untuk menahan gejolak tersebut kita saksikan informasi berikut ini. Nilai tukar rupiah sempat mengalami tekanan dalam sepekan terakhir di pekan awal Oktober 2024 setelah sempat menguat pada level 15.100an pada akhir September atau setelah penurunan PI Rare. Tekanan terhadap rupiah dimulai saat meningkatnya eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan membaiknya data penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat. Menurut data Kurspot Bank Indonesia pada 8 Oktober 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada pada level 15.600 rupiah. Kepala ekonom standar Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra menilai tekanan terhadap mata uang global termasuk emerging markets seperti rupiah didorong oleh beberapa faktor antara lain meningkatnya eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan membaiknya data ekonomi Amerika Serikat. Inflasi di Amerika sudah mulai turun ke arah 2%. Nah ini yang ditakuti adalah kalau harga minyak naik lagi gitu ya, ini membuat pace penurunan dari inflasi ini semakin pelan atau malah bisa balik gitu. Makanya orang ketika harga minyak naik mulai ada adjustment juga tuh di ekspektasi berapa cepat penurunan inflasinya di Amerika dan kira-kira respon fatnya seperti apa gitu. Mungkin jangan-jangan nanti penurunannya tidak bisa besar gitu. Jadi ini yang membuat pergerakan rupiah bisa dibilang 3 bulan ini sangat volatile ya. Aldian memproyeksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ke depan akan stabil berada pada kisaran 15.500 rupiah hingga 15.600 rupiah hingga akhir 2024. Koreksi tersebut dengan asumsi bila geopolitik di Timur Tengah mulai meredah dan defaid kembali menurunkan suku bunga. Ia juga menambahkan Bank Indonesia sebagai telah melakukan berbagai respons kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu kebijakan Bank Indonesia diperkuat oleh fundamental perekonomian Indonesia. Kami masih melihat fundamental ekonomi Indonesia itu sebenarnya masih cukup baik gitu ya. Makanya kalau gonjang-ganjing ini faktor global ini sudah mulai bisa meredah, US election juga yang ini kan sebentar lagi ini ada US election tanggal 5 November juga mungkin hasilnya cukup sesuai dengan ekspektasi pasar atau tidak mempengaruhi sentimen pasar. Kita memang masih melihat rupiah itu berjalan searah dengan fundamentalnya ya. Which is ya cukup positif. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur 2024, BI melakukan penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam stabilitas nilai tukar rupiah dengan menjaga struktur suku bunga di pasar uang rupiah. Serta mengoptimalkan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI, sekuritas falas Bank Indonesia atau SPBI, dan sukuk falas Bank Indonesia atau SUVBI. BI juga akan melakukan strategi transaksi term repo dan swap falas, serta memperkuat peran primary dealer atau PD untuk meningkatkan transaksi SRBI di pasar. Jakarta Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.